Jika kita membahas tentang pendidikan di Indonesia tak lepas dari Kihaja Dewantara dan Tuturi Handayani Apakah kamu tahu bagaimana nih sejarah Logo Tuturi Handayani dan artinya? Yuk sama-sama belajar Assalamualaikum Wr Wb Sahabat sekalian Kihaja Dewantara merupakan salah satu perhawan Indonesia yang dikenal sebagai bapak pendidikan Dan hari-akhirnya dipengalati sebagai hari pendidikan nasional Nah Kihaja Dewantara merupakan salah satu tokoh yang membuat tiga semuayan pendidikan Indonesia Yakni Ingasa Sumutaladol, Ingmadiya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani Kalian mutu tersebut memberikan arti bahwa di depan seorang pendidik harus menjadi teladan Dan di tengah seorang pendidik harus memberikan ide Dan di belakang seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan atau motivasi Dari ketiga semuayan tersebut Semuayan Tuturi Handayani digunakan dalam melaksanakan sistem pendidikan Sahabat sekalian, Tuturi Handayani dijadikan sebagai lambang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Sebagai penghargaan atas jasa Kihaja Dewantara dalam perjuangannya dalam pendidikan di Indonesia Nah, sejarah logo Tuturi Handayani ini cukup panjang teman-teman semua Dari tahun 1977 loh, yang mana tahun itu diadakan sayembara pembuatan logo Tuturi Handayani Yaitu dimulai pada tanggal 14 Februari tahun 1977 Pada sayembara tersebut memiliki tim juri yang terdiri Di antaranya adalah pertama Dr. Submono yang merupakan dosen Departemen Seni Rupa ITB Yang kemudian ada Prof. Dr. Randes Sadali dan Dr. Randes Abdul Qadir yang merupakan Ketua Sekolah Tinggi Seni Rupa Yogyakarta Saat itu terdapat 1.600 logo yang diseleksi namun tak suatu pun yang terpilih Tetapi ada 10 logo yang dapat digolongkan sebagai logo yang terbaik Nah, dari 10 logo tersebut dimodifikasi menjadi logo Tuturi Handayani Yang bisa kita lihat seperti saat ini Pada tangan 6 September 1977, logo Tuturi Handayani akhirnya diresmikan oleh SK Menteri nomor 0398-M-1977 Selain logo dalam bentuk gambar, logo Tuturi Handayani juga memiliki arti tersendiri loh Nah, diransir dalam situs resmi komunikbud.go.id Urayan logo Tuturi Handayani diantaranya Yaitu ada bidang segi 5 Yaitu biru muda menggambarkan alam kehidupan Pancasila Kemudian ada sumboyan Tuturi Handayani yang digunakan oleh Kihaja Dewantara dalam melaksanakan sistem pendidikannya Nah, penjatuhan sumboyan ini berarti menangkapi penghargaan dan penghormatan Bahasa Indonesia terhadap alam khum Kihaja Dewantara yang lahirnya telah dijadikan hari pendidikan nasional Kemudian ada blencong menyala bermotif Garuda Itu merupakan lampu yang khusus digunakan pada petunjukan wayang kulit Yang mana cahaya blencong ini membuat petunjukan menjadi lebih hidup Selanjutnya ada burung Garuda yang menjadi motif blencong Yaitu memberikan gambaran sifat dinamis, gagah perkasa maupun mampu dan berani Serta mandiri mengaruhi angkasa luas Nah, ekor dan sayap Garuda digambarkan masing-masing lima Yang berarti satu kata dengan perbuatan Pancasila Kemudian ada gambar buku yang merupakan sumur bagi segala ilmu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia Serta ada macam warna diantaranya warna putih pada ekor dan sayap Garuda Dan buku berarti suci bersih tanpa pamri Warna kuning emas pada nyala api berarti keagungan dan keluhuran pengabdian Dan warna biru muda pada bidang segi lima berarti pengabdian yang takunya putus Dengan memiliki pandangan hidup yang mendalam pandangan hidup Pancasila Oke sahabat, demikian penjelasan mengenai sejarah bendera berarti Semoga menambah pengetahuan kita bersama Apabila ada yang ingin diskusikan, yuk kita diskusi di kolom komentar Sampai bertemu di video berikutnya Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini Untuk menambah kebermanfaatan kita kepada teman-temannya yang lain Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh